Intro Saatnya kita memasuki art cerita The Doll's House Untuk cerita yang sebelumnya dapat kalian ikuti pada channel ini Link ada di dalam deskripsi dan tercantum di sudut kanan atas video ini Dimana dalam cerita Sandman pada edisi kali ini Akan menampilkan The Corinthian Untuk pertama kalinya sepanjang cerita Sandman ini sudah berjalan Begitu juga dengan Desire dan Despire Kedua saudara di Angeles dari Morpheus Yang akan muncul pertama kalinya di dalam cerita ini Yah tanpa berlama-lama Inilah cerita komik Sandman volume kedua Semoga kalian menyukai cerita ini Yeah Terima kasih bagi kalian yang masih setia mengikuti channel ini Kepada teman-teman yang baru singgah ke channel ini Dan belum sumpat untuk subscribe Ya ayo dong bergabung bersama kami untuk menekan tombol subscribe-nya Agar DC Indonesia ini akan lebih sering seaktif mungkin upload video cerita komik DC setiap harinya Dan jangan lupa support kami melalui traktir dan follow beberapa media sosial lainnya Oke terima kasih Kali ini kita berada di komik The Sandman volume kedua edisi ke-10 dengan judul The Doll's House Part 1 Yang diterbitkan pada bulan November tahun 1989 Dengan jumlah halaman sebanyak 24 halaman Ditulis oleh Nile Jayman dan digambar oleh Mike Drigenberg Oke langsung saja kita masuk ke ceritanya Let's go Cerita berawal di alam pribadi dreaming yang disebut Trizol Trizol ini muncul dalam bentuk gambarnya sendiri Sebuah benteng yang disebut Trizol itu sangat mirip dengan desire Yang dibangun dari kemewahan yang mengalir keluar dari darah, daging, tulang, dan kulit Nah bagian dalam patung itu adalah serangkaian keinginan yang tidak pernah berakhir Ruang dan pembuluh darah begitu luas dalam cakupan yang dapat diartikan Seseorang bisa berjalan sampai mereka menjadi tua tanpa pernah menelusuri kembali langkah mereka Nah di tempat inilah dimana desire memanggil saudara kembarnya Dispire ke galeri pribadi miliknya Di galerinya itu menampilkan replika simbol-simbol dari The English Dengan menggunakan simbol-simbol itulah, desire dapat menghubungi salah satu saudara kandungnya kapan dan dimana saja Hanya saja ya apakah saudara kandungnya si desire itu yang dipanggilnya itu meresponnya atau tidak Pada kesempatan inilah, Dispire menduga bahwa dia itu dipanggil oleh desire untuk membahas The Prodigal alias Destruction Namun ternyata bukan itulah tujuan desire memanggilnya Karena sampai saat ini, Destruction masih menghilang Yang dimana fokus pembicaraan desire dan despair adalah mengenai tentang datangnya pusaran mimpi dari seorang wanita muda Yang kemudian mereka berdua pun memutuskan untuk menunggu agar dapat melihat bagaimana keadaan mimpi tersebut sebelum mereka melakukan perubahan Sementara itu di dunia nyata, Miranda Walker dan putrinya yang bernama Ross Walker naik pesawat dari Amerika Serikat ke Inggris Selama dalam penerbangan mereka, si Ross selalu ketiduran Nah setibanya di bandara, mereka berdua pun disabut dengan seorang pria yang sudah bersiap menunggu untuk kedatangan mereka Ternyata yang mengantar kedua ibu dan putri tersebut adalah seorang pengacara Memimbing mereka ke sebuah limusin dan mengantar ke rumah seorang wanita yang tampaknya kaya dan eksentrik Dimana kedua wanita ini sebelumnya dikirimi sebuah undangan yang samar untuk datang menemuinya Dan di dalam perjalanan dari bandara ke rumah wanita yang dimaksud, si Ross tertidur di dalam mobil dan dia pun bermimpi Nah di dalam mimpinya, dia melihat asisten Dreams yang bernama Lucien yang sedang mengunjungi House of Secrets Yang bertugas untuk mengambil data dari sebuah penghuni rumah tersebut untuk penduduk Dreaming of the Lords of Dreams Setelah selesai menghitung dari jumlah yang berkisar ribuan, Lucien pun melaporkan ke Dream Mencatat bahwa ada empat arcana utama yang masih hilang dari Dreaming Yaitu Brutes and Gloves, yaitu mimpi buruk, The Corinthians, entitas mimpi buruk yang paling seram Dan Fiddler Green, sebuah taman yang indah di alam Dreaming Yang kemudian si Lucien pun menambahkan ada satu lagi Ada desas-desus tentang pusaran mimpi yang mengambang, Dream Fortex Ya, Dream kemudian mengungkapkan bahwa dia sudah tahu bahwa itu berasal dari seorang gadis yang muda Dan itu tentu saja merujuk kepada sosok Ross Walker Yang diungkapkan si Dream, yaitu wanita itu yang dimaksud sedang duduk di kastilnya Dan saat Dream dan Lucien melihatnya, si Ross pun terbangun dari mimpinya Mimpi itu pun berakhir di saat limousin itu berhenti di sebuah rumah milik orang tua Ya, mereka berdua disambut di sana oleh seorang wanita tua yang bernama Unity Kinkaid Yang kemudian si Kinkaid pun meminta pria yang mengantar si Miranda dan Ross untuk meninggalkan mereka Setelah kepergian pria tersebut, si Kinkaid ini mengungkapkan yang sebenarnya Ketika dia koma selama beberapa dekade Seperti yang terjadi pada cerita edisi pertama Yang bertahun-tahun kemudian si Kinkaid melahirkan seorang anak Dan anak itu adalah Miranda Walker Ya, si wanita tua itu adalah ibu kandungnya si Miranda Walker yang sebenarnya Walaupun si Miranda awalnya tidak percaya Tetapi tidak lama kemudian Kinkaid pun menyakinkannya dengan fakta yang sebenarnya Si Ross kemudian diminta oleh si Kinkaid untuk menunggu mereka di luar kamar Dan setelah melangkah keluar dari kamar Ross berjalan sendirian di rumah Dan ketika berada di sebuah ruangan Di dalam ruangan itu Dia bertemu dengan tiga penyihir Hekate Nah, dimana ketiga penyihir Hekate ini Masing-masing menjelaskan sebuah teka teki yang membingungkan si Ross Tetapi si Mordred salah satu Hekate Mengingatkannya tentang sosok The Corinthian Dan hadirnya Dream Di saat Ross mencoba untuk bertanya lagi tentang informasi ketiga penyihir tersebut Ketiga saudari perempuan aneh itu ya Tiba-tiba menghilang Yang ternyata si Ross berada di sebuah toilet Yang kemudian Ross pun menjadi bertanya-tanya Di saat dia kembali ke kamarnya si Kingkite Dia melihat ibunya menangis bahagia Saat dia menerima kebenaran tentang orang tuanya sendiri Di dalam ruangan ada sebuah miniatur rumah boneka Nah, itulah satu-satunya kenang-kenangan yang dapat dipertahankan United Kingkite selama komanya Nah, di saat si Kingkite ini menjelaskan jati dirinya sehingga melahirkan Miranda Ada sebuah lampu yang ada di salah satu nyendela rumah Atas rumah boneka yang ada di kamar Kingkite menjadi berkedip Ternyata di sana ada Dream yang sedang mengintai keluar Dan dengan wajah yang tersenyum pada ketiga wanita itu Hanya saja tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa Dream sedang memperhatikan mereka Yang kemudian sebagai hadiah Kingkite pun memberikan sebuah cincin kepada Ross Cincin itulah cincin yang sama dengan apa yang dialami dalam mimpinya si Ross Dia mulai takut bahwa mimpinya menjadi kenyataan Ross pun bertanya kepada ibu dan neneknya Bahwa dia sempat bertemu dengan seorang wanita di toilet yang menjelaskan tentang Jed saudaranya Dan seorang yang bernama The Corinthian Yang menjadi pertanyaannya adalah Siapakah The Corinthian yang dimaksud wanita itu? Kenapa dia harus mewaspadainya? Di halaman selanjutnya kita berpindah ke Amarillo, Texas Seorang pria yang bernama Corinthian Dia adalah entitas mimpi buruk yang sadis parah Menangkap seorang laki-laki yang bernama Devi Dimana Corinthian mengikat pria itu dan membungkamnya Melemparkannya ke dalam bak mandi di Hotel Love in Motel Kemudian Corinthian pun melepaskan kacamata hitamnya Menghunus pisau besar dan memberitahu si Devi Bahwasannya saatnya bermain Dan cerita pun bersambung Oke, jadi cerita ini adalah mengenai Vortex of Dreams Entitas khusus yang jarang muncul Dengan kemampuan untuk menghubungkan mimpi makhluk lain Sebuah kemampuan yang paling berbahaya Yang pada akhirnya dapat menyebabkan kehancuran The Dreaming Selama peristiwa Dream meninggalkan alam mimpi Dreaming lah Dimana si United Kain Kite sebenarnya adalah yang menjadi Vortex of Dreams Oleh karena keikut sertaan desire pusaran mimpi itu Diturunkan ke cucunya si Kinket Yaitu Ross Walker Nah bagaimana cerita ini? Selanjutnya, apa juga nih hubungan cerita ini dengan sang mimpi buruk yang sadis dan parah Ayo langsung saja kalian beralih ke video selanjutnya Linknya ada di dalam deskripsi Bagaimana pendapat kalian dengan cerita ini? Tulis komentar kalian pada kolom komentar yang sudah disediakan Akhirnya kita pun sudah sampai di penghujung video Dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe Bagi yang belum, ayo dong support Mimin agar bisa berkembang lagi untuk membuat konten video komit cerita yang seperti ini Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua Semoga kita tetap sihat selalu Tetaplah berpikir positif Dan salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia See you next time and bye He's free He's out of his cage